Intro Halo anak cerdas, anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, Muatan Pelajaran IPS dan SBDP Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi gerakan tari indang dengan benar Taukah kalian bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 Tetapi harus tercermin di setiap perilaku warganya Nah, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan sikap berikut Yang pertama, cinta tanah air Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara Nah, cinta tanah air perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak ini Cinta tanah air tercermin dari perilaku sebagai berikut Satu, melestarikan budaya bangsa Dua, bangga dengan membeli produk dalam negeri Tiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Empat, mengikuti segala kegiatan saat memperingati hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Sikap yang kedua, yaitu membina persatuan dan kesatuan Nah, prinsip dari persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu menjadi satu atau tunggal yang menuntut keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia Nah, sesuai dengan sila ketiga Pancasila Yaitu persatuan Indonesia Masyarakat Indonesia harus memiliki sikap membina persatuan dan kesatuan seperti berikut Satu, menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan Dua, berteman dengan siapa saja karena kita semua itu sama Tiga, mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat maupun sekolah seperti bergotong royong Nah, sikap ketiga yaitu rela berkorban Rela berkorban yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan Bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara Nah, sikap itu tercermin dalam Nomor satu, sikap membela negara ketika dibutuhkan Dua, mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi Tiga, mematuhi tata tertib dan undang-undang dasar 1945 yang berlaku Empat, menghindari sikap egois Lima, melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara Jika semua sikap itu sudah tercermin dalam perilaku rakyat Indonesia Maka, persatuan dan kesatuan akan bisa tercapai Nah, sekarang kita akan menerapkan sikap persatuan dan kesatuan tersebut Dengan cara bekerjasama dalam menarikan tari indang Taukah kalian apa itu tari indang? Ya, tari indang atau yang biasa disebut tari dinding badindin Adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Minang Pariyaman Provinsi Sumatera Barat Nah, gerakan rancak dan dinamis yang muncul dari para penarinya Membuat tari indang banyak diminati masyarakat mencana negara Sehingga tarian ini kerap mewakili Indonesia dalam pagelaran budaya internasional Tarian indang ini menggunakan pola lantai horizontal Yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping Nah, berikut akan kita uraikan bagaimana tari indang Baik, sekarang kita akan melakukan gerakan pertama dari tari indang Nah, posisikan tangan seperti ini Yang mana tangan kiri menumpu tangan kanan Kemudian gerakan jarinya atau menentikan jarinya sehingga berbunyi Nah, seperti itu Sekarang lakukan gerakannya sebanyak tiga kali secara bergantian Satu, dua, tiga Kemudian ayunkan tangan ke kiri Tanah kanan ke kiri Tinggal membentuk sudut ciku-ciku Yang mana tangan kanan menumpu tangan kiri Baik, kita ulangi ya Satu, dua, tiga Ayunkan Satu, dua, tiga Ayunkan Nah, itu untuk gerakan yang nomor satu Sekarang gerakan nomor dua Tangan kanan menyentuh lantai yang di depan Tangan kiri menyentuh lantai yang di belakang Kemudian gerakan sebanyak dua kali Kukul lantainya ya Nah, seperti ini Kita ulangi Satu, dua, tiga Nah, seperti ini Kemudian untuk gerakan yang ketiga Kebalikan dari gerakan kedua tadi Tangan kiri yang di depan Tangan kanan yang di belakang Sama-sama memukul lantainya Kita tragakan Satu Dua Tiga Tiga Tarik Ya, ulangi sekali lagi Satu Dua Tiga Tarik Nah, itu untuk gerakan dua dan tiga Nah, untuk gerakan nomor empat dan lima Itu hanya memulang gerakan nomor dua dan nomor tiga Sekarang kita lanjut ke gerakan nomor enam Nah, untuk gerakan nomor enam Contohkan badan ke arah kanan Kemudian posisikan tangan seperti ini Yang mana tangan kanan berada di atas tangan kiri Kemudian taruh di atas paha kanan Kemudian kita gerakan sebanyak empat kali bersamaan dengan gerakan kaki juga Kita coba ya Satu Dua Tiga Empat Nah, seperti itu Kita coba sekali lagi Satu Dua Tiga Empat Nah, itu untuk gerakan yang nomor enam Sekarang gerakan yang nomor tujuh kebalikan dari gerakan nomor enam tadi Jadi, badan kita condongkan ke arah kiri Kemudian posisikan tangan seperti ini Tangan kiri berada di atas tangan kanan Kemudian taruh di atas paha kiri Kita gerakan bersama-sama dengan kaki sebanyak empat kali Kita coba ya Satu Dua Tiga Empat Kita coba sekali lagi Satu Dua Tiga Empat Nah, untuk gerakan selanjutnya Yaitu gerakan nomor delapan Sembilan Sepuluh dan sebelah Itu hanya mengulang gerakan dari nomor enam dan nomor tujuh tadi Sehingga di dalam gerakan dari indang itu hanya ada tiga gerakan daftar yang harus kalian ketahui Yang pertama Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga 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 Tarik, kemudian satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi itu gerakan dasar yang ada dalam tari indang. Semoga bisa membantu kalian dalam memperajakannya di rumah. Terima kasih. Nah, demikian pembelajaran kali ini tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengidentifikasi gerakan tari indang. Nah, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.